Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel bottom update Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari hasil dari operasi bentuk pangkat Oke atau operasi bilangan berpangkat Nah di video itu ada 2 soal kita akan kerjakan satu per satu teman-teman Nah langsung saja kita ke soal yang pertama ya 27 pangkat 2 per 3 tambah 8 pangkat 1 per 3 tambah 10 per 25 pangkat min setengah kurang 4 pangkat 5 per 2 Oke nah caranya teman-teman satu per satu bilangan pangkatnya kita sederhanakan dulu Nah 27 pangkat 2 per 3 Nah 27 itu teman-teman bilangan apa yang jika dipangkat 3 oke Itu hasilnya 27 oke 3 pangkat 3 ya 3 kali 3 9 kali 3 27 Oke Oke selanjutnya tambah Nah bilangan berapa yang jika dipangkatkan 3 hasilnya 8 Berapa teman-teman 2 ya 2 pangkat 3 Oke 2 kali 2 4 kali 2 8 jadi 2 pangkat 3 Tambah 10 Nah 25 pangkat min 1 per 2 teman-teman Pangkat negatifnya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat positif Jadinya 25 pangkat min 1 per 2 ini kita naikkan Kali 25 pangkat 1 per 2 Oke Kurang Nah 4 pangkat 5 per 2 Bilangan apa yang jika dipangkat 2 itu hasilnya 4 2 pangkat 2 Oke seperti ini teman-teman Sama dengan Nah ini saya kerjakan pelan-pelan ya Kalau ada pangkat di dalam kurung dan di luar kurung Itu berarti pangkatnya dikalikan 3 pangkat 3 kali 2 per 3 Oke Tambah 2 pangkat 3 kali 1 per 3 Tambah 10 kali Nah 25 pangkat setengah ini teman-teman Itu sama dengan Akar 25 ya Oke Akar pangkat 2 dari 25 Kurang Nah 2 pangkat 2 kali 5 per 2 Nah selanjutnya Ini sama dengan 3 pangkat 3 kali 2 per 3 3 kali 2 per 3 berapa? 3 kali 2 6 Bagi 3 2 Jadi 3 pangkat 2 Tambah 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 2 pangkat 3 kali 1 per 3 3 kali 1 per 3 Kan 3 per 3 ya Hasilnya 1 Berarti 2 pangkat 1 Jadi kita tulis 2 saja Tambah 10 kali akar 2 kali 2 kali 2 per 5 Kurang Kurang 2 pangkat 2 kali 5 per 2 berapa? Kan 10 per 2 ya 10 per 2 bagi 2 5 2 pangkat 5 Nah tinggal kita cari hasilnya teman-teman 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 9 ya Tambah 2 Tambah 10 kali 5 50 Kurang 2 pangkat 5 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 Nah kita tinggal cari hasil akhirnya teman-teman 9 tambah 2 Tambah 50 Kurang 32 berapa? Oke 9 tambah 2 11 ya 50 Kurang 32 18 11 tambah 18 29 Oke Jadi teman-teman Hasil Dari operasi pangkat ini Adalah 29 Operasi bilangan berpangkat ya Adalah 29 Oke Kita ke soal yang kedua Oke teman-teman Soal yang kedua 125 Pangkat 1 per 3 Kurang 81 Pangkat 3 per 4 Tambah 27 Per 3 Pangkat 5 per 2 Oke Seperti soal nomor 1 Teman-teman Kita sederhanakan dulu Bilangan berpangkatnya Oke ini ada 3 ya Nah kita sederhanakan dulu 125 Pangkat 1 per 3 Nah Intinya teman-teman Kita cari Bilangan apa Anggaplah gini ya Bilangan apa Yang jika dipangkatkan dengan 3 Penyebut Dari pangkatnya ini Itu sama dengan 125 Oke Dapatnya 5 pangkat 3 ya Oke 5 kali 5 25 Kali 5 125 Nah berarti 5 pangkat 3 Oke Kurang Nah Bilangan apa Yang dipangkatkan 4 Dengan penyebut pangkatnya ini Itu hasilnya 81 Berapa 3 Pangkat 4 Oke 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81 Berarti 3 pangkat 4 Nah selanjutnya 27 per 3 Langsung saja 27 bagi 3 kan 9 teman-teman ya Oke Nah jadi kita Ngerjakan ini Step by step ya Enggak Enggak Cara cepat ya Bukan cara cepat Saya tekankan Yang saya jelaskan ini Bukan cara cepat Nah baru 5 Pangkat 3 Kali 1 per 3 Oke Yang di dalam kurung Dikalikan dengan yang di luar kurung Kurang 3 pangkat 4 Kali 3 per 4 Oke Tambah Nah Bilangan berapa Teman-teman Nah Tanya-tanya ya Jika dipangkatkan Dengan Penyebut dari pangkatnya ini 2 Itu sama dengan 9 Oke 3 pangkat 2 Sama dengan 9 ya Nah jadi disini Tulis 3 pangkat 2 Oke Selanjutnya Selanjutnya teman-teman 3 Kali 1 per 3 Berapa 1 ya Oke Jadi disini 5 pangkat 1 Nah Satunya Gak usah tulis Kurang 3 pangkat 4 kali 3 per 4 Jadi 4 kali 3 Sama dengan 12 Bagi 4 3 Oke Jadi kalau kayak gini Bisa aja dicoret gini teman-teman Karena udah sama ya Jadi 3 Oke Tambah Nah Ini langsung aja kita kalikan ya 2 Kali 5 10 bagi 2 5 3 pangkat 5 Sama dengan 5 Kurang 3 pangkat 3 Berapa 27 ya Bener gak Oke Bener Tambah 3 pangkat 5 Teman-teman Nah 3 pangkat 4 aja 81 ya Nah tinggal 81 kali 3 Berapa 270 Eh sorry 81 kali 3 243 Oke Jadi 5 kurang 27 Tambah 400 Eh 5 kurang 27 Tambah 243 Adalah Berapa 221 Oke Kalau teman-teman Bingung cara mencarinya Di Ini aja Di apa namanya Di kelompokkan saja dulu Ini boleh teman-teman Kelompokkan dulu sini 5 kurang 27 Berapa 5 kurang 27 Min 22 Tambah 243 Nah Sama dengan Berapa 221 Oke Seperti itu aja Teman-teman Jadi Hasil dari Operasi Bilangan Berpangkat 125 Pangkat 1 per 3 Kurang 81 Pangkat 3 per 4 Tambah 27 Per 3 Pangkat 5 per 2 Adalah 221 Oke Teman-teman Sampai disini Jelas ya Sekian Pembahasan kita Tentang 2 soal Operasi Bilangan Berpangkat Semoga Kita semua dapat Sama-sama Paham ya Jika ada Kritik saran Atau ada yang salah Silahkan Dituliskan Di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa